Let's go adik-adik last time match terakhir match ketiga derby klasik RRQ Hosi versus Ipos badut ya adik-adik ya Mampukah sang raja dari segala raja mempertahankan kemenangan beruntunnya lebih dari 15 kali dari ajang semua turnamen ya adik-adik Atau akan terpatahkan oleh pasukan sang Ipos Epik yang kali ini mulai terlihat meronta-ronta jiwa binatangnya ya adik-adik ya GG kelas Ipos Skylar secara mengejutkan kali ini menggunakan Jilong Godland adik-adik setelah 2 match tadi Menggunakan Cecilion Godland Alice Godland dan kali ini Skylar menggunakan Jilong Godland GG Skylar Kelas inilah player dengan seribu satu ilmu dan seribu satu alasan ya adik-adik Sutsujin Jangler Joy apakah efektif atau malah menjadi bulan-bulanan pembantaian tim Ipos Idok Romer dari RRQ menggunakan hero powernya menggunakan Rui GG kelas Kalau kapan ditampilin di MPL Bang enggak ada enggak ada muka gua ya adik-adik ya sampai lebaran monyet pun muka gua enggak bakalan ditampilin oleh pihak dari Panetia MPL ID dan gua yakin pihak MPL ID akan menyesal tidak ngepost dan tidak menampilkan muka seganteng Bang Diro GG kelas Tartel yang pertama kali ini sudah muncul sudah mulai colek-colek oleh Anavel jungler dari Ivos badut Oh ada pergerakan Sutsujin Sutsujin kali ini dalam ancaman Sutsujin persusnya pribadi tetap lihat gatot kacotot kau tulang besi nyuksur karya kebon retribusan on point from Anavel ya guys ya GG kelas Anavel the next jungler masa depan Indonesia ada di tangan seorang Anavel GG Ipos mereka benar-benar merangkak dari bawah dari dasar kelas men dan kali ini lihat guys sang Raja sang pemuncak kelas men pun terlihat dibikin kewalahan Israel gua Ipos walaupun Ipos di bawah GG kelas Ipos bangkit jangan terlalu banyak drama ya Ipos ya jangan kayak RG gua udah mulai enggak respect co sama RG cowok setelah tadi lihat di game yang kedua terlalu bundir Yes terlalu banyak blundernya dari Drapik lah lihat epi spin prom dream berhasil menjepit biji dokter selamatkan oleh seorang risk dengan satu buah altarnya namun gagal tukang somai kecebur God Anavel dapat prisplot GG Ipos 1000 gol kali ini buah menit tiga menit Ipos selegan Ipos legend Ipos glory unggul dari segalanya lihat guys Drems patroli 24 jam mencari informasi dimana pergerakan pemain-pemain dari RRQ untuk bisa di shoot down lihat Anavel versus pribadi Anavel kamu pulang punya digoyang Anavel GG Anavel guys the next jungler Indonesia bang dukung siapa bang gua dukung RK tapi gua lebih respect dengan gaya permainan dari Ipos ya guys ya mereka terlihat sangat apa namanya efektif dan objektif dari Drapik house pelepun mereka bisa baca GG kelas Hai ngapain dairen geng geng pen musiman lo Bang bukan pen musiman tapi gimana gitu guys ayolah Roger tadi pri banget nggak diambil juga jauh padahal herosut sujin Yes ayah terlalu gengsi banget gitu kalau pakai Roger ngalahin Ipos apa maksud di konceng lecah walaupun emang dinep si co-dipad yang terbaru ini guys ya walaupun dinep Roger ya setidaknya lah itu heropowersut sujin Yes harus diamankan dari sedini mungkin jauh ya nggak sih saya kot ngapain tadi ada pliker vanik nggak jelas banget kepencet sepertinya sudah berapa kali kubilang Anavel gue yang ngajarin jadi jungler mau apa kau Bang di Robarut bapak gua PLN JNL mulu gua setrumpul punya biji rata kau idok idok masih bisa selamat dengan 12 pliker tapi lihat apa yang terjadi happy spin prom di menjepit biji dari seorang dairen Oh my god dairen langsung loncat karya kebun adik-adik nyuksruk ya guys ya Ultimate hanya untuk digunakan melakukan diri dan turtle yang kedua pri untuk Ipos glory GG Ipos RK kalah gimana Bang sudah kuduga adik-adik dan udah gua prediksi dari awal pertandingan kalau Ipos akan bisa meraih game yang ketiga ini dan Ipos pun akan hai oke nah 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 Sahina ini kak gua adik-adik Sahina ini kakok muka gua nggak pernah ditampilin di tv-nya MPL ID extreme raha gila hina banget gua kayak Ipos sadar diri kodiro ya sih gua sadar diri ya kasih gua streamer kecil gua konten kreator kecil jangan berharap lebih adik-adik-adik ya oh tenang-tenang ya ngalem ya uh 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 what the fuck man what the fuck oh my god apa yang dilakukan diran ulti oksigen tadi nyuks rukare kebohon tidak meneteksi masih pergerakan siapapun nama penebrom edok HP sprint problem berhasil menjepit dua biji eh 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 suci datang suci jen para suci pribadi sing 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 ngising GG kelas RG nice sabar bang siapa tahu masuk itu yang tadi ditampilin berapa ini ya guys berapa view-nya co dia kayaknya restream di YouTube juga sih apakah lebih banyak view-nya dari gua gua yang nonton 200 orang sih apakah dia lebih dari 200 orang dia yang nonton di atas 1000 bang 1200 Oh wajar lah ya lagi mengejar juga pasti ada perfect turnoff untuk evos glory lagi-lagi modal awal yang mereka dapetin tapi perfect turnoff nggak ngebuat dari gold ini terkaut terlalu jauh hai 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 let's go ipos dukung ipos Bang gua enggak dukung ipos tapi gua prediksi pos bisa menang sih apakah RG akan blunder adik-adik dengan tidak respectnya drapik let's go ipos itu cewek ipos tadi yang ditampilin yang nonton cuma 20 orang raw kok bisa ya kok bisa co 20 orang cuma 74 yang nonton Bang lo udah cek Bang nah gua yang nonton 200 orang kok nggak ditampilin cowok Oh my god demi apa kiboy GG GG apa bang nggak guna Omai pendetrum idok sama-sama duel blunder Oh my god tapi lihat Dairan Skylar pasif berbadi Skylar nggak pula menjadi goyang hei 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 aduh itu Dairan co kasihan di depan sendirian tolongin GG kelas guys selamatan masing-masing co Astaga lawan tim papan bawah kok kayak gini co RRQ ampun RRQ oke lihat suci jenco 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 ngapain what the fuck man kan beda Bang dia BA brand ambassador apa maksud gocek loh kira gua juga bukan BA gua juga BO kalau bang Sepertinya akan kalah dikari perbedaan gol 2300 Skylar belum terlihat ketajamannya menggunakan dan Moskow apakah Skylar akan mode Super Marco mode api KMPK RG gari-gari makanya punya orang dalam roh iya sih gua nggak punya orang dalam kesalahannya jadi buka gua nggak bakalan bisa terdeteksi oleh pihak Panitia MPL Oh my god lihat ada pemaksaan tadi turet bagian yang midland milik RG dipaksa untuk dijemput oleh pasukan ipos badut ya guys ya Lord yang kedua masih ditarik ulur setup seperti apa kedua tim akan lakukan let's go Skylar lo harusnya udah bisa suruh pepsi cowo dari segi labeling Skylar jendol 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 satu kadang saat membagongkan untuk seorang quadliner adik-adik Skylar Hai jadi momok tumpuan untuk pasukan RG setelah sujin kali ini tidak terlihat juga ketajamannya ya dikadi ya meta apa yang dikeluarkan pasukan badut jaya-jaya koncak laco emosi gua anjir sama eric ini guys blunder di match kedua berujung dengan kekalahan sepertinya game ketiga aduh rrk ya what the fuck man percaya Bang let game RG menang bukan nggak percaya guys RG sepertinya akan terlihat mengalah di game kali ini adik-adik what the fuck what the fuck man oh my god ada telepon dari seorang kalkun tadi menuju area Lord ada konsel gaming from dream saikot di bagian depan mencari informasi dimana pergerakan pasukan dari sang jaya-jaya Oh my God ada trigger tadi dari pergerakan idok hati-hati lihat lotnya adik-adik Lord Skylar lihat Skylar Skylar gabung Skylar Skylar datang sepertinya Skylar Skylar sudah ikut gabung timpai tapi letri busan burik dari seorang suju jin gagal lagi RG mengamankan Lord ya adik-adik ya mahal banget coloan ini enggak dapet suju jin mati GG GG gaming adik-adik game apa ini adik-adik kocak suren kasih Bang kalau lihat kayak gini sih mendingan suren jisah Oh my god Skylar Aduh Skylar mati guys habis terperangkap obsesongga respect banget ada lu itu jangan sendiri Skylar Aduh ada load lagi guys karena kasihan ipos Bang belum dapat poin udah pasti ini RG sengaja ngalah tertekan banget coba coba aduh bisa dipen gaya dari mana idenya pakai Joy jungler kocak suju jin lo investor belum Insya biar lo mau mau gimana sih Oh my god lihat so teleport ke atas ngapain enggak respect banget so RG2 match traffic nya jadi ajang percobaan gini coba bener kata Stefan aduh ini kalau dipakai meta kayak gini guys ya pakai coba-coba meta kalau di m6 misalkan RG lolos m6 RG pasti harus lebih respect traffic jika walaupun posisi dalam keadaan menang segimanapun harus respect traffic Oh my god inilah cok kesalahan blunder patal dari traffic tadi ya gesya mes kedua pakai alis godlen apalah coba tadi bener codra piknya mes kedua kemungkinan udah endgame dan RG udah mengantongi yang dua poin lagi dua jendol GGG gunanya paramis apa ada akairo nggak tahu juga paramis ulti epispin akai ngacak-ngacak ya sudah lah jawa nasi udah jadi bumbur-bumbur udah jadi tayangisnya kita lihat aja performa RG di line of down akan seperti apa Astaga apa itu tadi jir awas-awas-awas awas-awas Aduh daeran mati dong co daeran daeran ulti apa nyuksuruh karya kebon maes kalkunnya mati lihat susu jin persus pribadi eh temenin susu jin Skylar Skylar gimana co ala GG telat back upannya kocak kacak-kacakan gini cok dua member RQ hilang mampukah masih bisa defense apa guys ini ngepik Gatot ini buat apa ya di mes kedua aja tadi pakai romer Gatot enggak enggak efektif sekarang dipakai lagi malah diren XP Gatot ya guys ya Aduh Emang Gatot ini masih opk adik-adik ah berat banget RQ kocak masa lawan dasar kelasmen kayak gini kocak gue ayolah RQ lawak banget sih posisi satu lawan posisi sembilan guys Astaga RQ dibayar apa guys biar bisa Ipos menang cok kalau seandainya menang ya adik-adik ya Wah gila si RQ awas sujin jangan sendirian hati-hati respect Woyi bisa teleport Oh my god Lord yang ketiga sudah muncul bagian top line defensive seperti apa yang akan dipasukkan oleh Raku jaya-jaya Oh my god konsel gaming liat tapi spin from Dream Gatot kacau kawat tulang besi nyuk suruh kerekebon dairen sujin Oh my god demi apa kiboy Oh my god Skyler Oh my god Skyler what heaven Skyler Oh my god Skyler Oh my god konek karya seorang nah kok Allah malah narik-narik masalah cok Aduh idok Allah mati gas tersisa sujin GG ya Astaga lawak Bang lawak sumpah ini maco lawak ini guys dibayar berapa er kita biar bisa Ipos menang kayak gini job jir di luar dugaan dan gak sesuai data guys masa sampah muncak digoreng-goreng gini kicau sama sang dasar kelas semen nggak ngerti gua cok RK kayak terlalu ngeremehin banget guys aduh RG jangan jangan diulang lagi lah coblunder oleh pelatih-pelatih sebelum inilah aduh jangan mentang 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 di atas enggak respect segalanya iya nggak sih aduh RG cok kemenangan dari Imos glory ada diklaukun kita tahu itu dia my god enam kester tiga ngerti golis tiga kester bahasa Indonesia ada mereka semua tertampar apa itu kemenangan 202 RG 21 milik timon gelore Wow siapa yang yakin ada ada sesuatu dibalik kekalahan RG ini adik-adik mereka terpatahkan oleh Imos glory nggak mungkin enggak ada sesuatu Cok bukan gua sehujurnya adik-adik tapi gimana gitu guys ibarat kata dalam pertandingan sepak bola itu ya guys ya Real Madrid lawan tim papan tim-tim kecil kau bisa menangkan aneh bisa kalah ngapain gua-ngapain Real Madrid gocak suuuu suuuu Hai 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 match settingan Israel sini match settingan ini pasti ada sesuatu dibalik match RG persis Ivo dan ini harus dicek var ya dikadi cek var cek var siapa yang setuju di sini cek far adik-adik kita cek var sini terbiak klasik Ivo hai 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 harus dicek var ini guys ada kesalahan ini jauh kata benar-benar sangat-sangat menegangkan membuat semua merinding pastinya ternyata Roger Roger dilepas mulu co-di traffic tadi enggak pernah dipiksa masuk sujin aneh joh aneh-aneh sangat aneh guys Hai kalau Skyler juga lepas terus enggak pernah dipakai aneh juga kan hai 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 kalian jangan lupa berterima kasih sama RK ya pasukan ipos ya udahlah no debat malas juga nontonnya dia menarik bersatu yang muncul di sini bagaimana info spam memberikan